Halo halo guys kembali lagi di channel RW ID pada kesempatan kali ini gua mau berbagi cara install hand di PS3 super slim atau yang biasa kita sebut PS3 hand Oke langkah pertama kita kita lihat dulu nih versi firmware yang terinstal saat ini di PS3 kita caranya pergi ke sistem setting kemudian sistem informasi nah disini versi yang terinstal saat ini 4.90 ya guys ya selanjutnya kita pergi ke network setting pastiin internet koneksinya enable terus kemudian kita next tunggu beberapa saat nah disini kita pilih wireless kemudian scan nah disini muncul tuh SSID jaringan WiFi yang mau kita gunain kemudian masukin password WiFi nya terus kita next lalu setelah muncul tampilan seperti ini kita klik aja kembali atau back terus kita pergi ke internet browser di internet browser kita delete dulu ah cace dan lain-lain caranya tekan segitiga pilih tab tools kemudian delete semua yang ada tulisan delete nya setelah selesai delete kita klik start kemudian kita input web address yang mau kita tuju di sini gua mau install hand melalui web address PS3 exploit.me kemudian tekan tombol start kalau tampilan seperti ini coba kita hapus wwnya oke enggak apa-apa kalau kayak gitu mungkin situsnya lagi maintenance ya guys ya kita buka aja Google di sini gua google.go.id kalian bisa gunain google.com atau Google apa aja bebas terserah setelah muncul tampilan Google kita ketik PS3 exploit.me di kolom pencarian kalau udah kebuka kayak gini kita coba buka kayaknya iya nih situsnya lagi maintenance tapi coba kita pastiin dulu settingannya mungkin ada yang salah standar resolusi normal coba kita buka sekali lagi oh mungkin iya bener-bener maintenance nih guys situs PS3 exploit.me ini nggak apa-apa kita pilih aja link alternatif yang lain disini gua pilih yang PS3 edit github disini proses install hand nya sedang berjalan tunggu sampai 100% cepat atau lamanya ini tergantung koneksi internet kita yang guna yang kita gunain ya guys ya waduh ada tukang bakso lagi kayak nggak apa-apa kita tunggu aja mungkin internet gua lagi lama nih coba kita percepat aja geser videonya biar nggak buang-buang waktu aduh install install pilot nggak apa-apa kita tutup dulu browsernya kemudian kita buka lagi terus kita ulangi langkah delete cace dan lain-lainnya setelah selesai delete cace kita langsung menuju story aja kemudian pilih link yang terakhir tadi kita buka oke tunggu sampai 100% harap bersabar oke disini install hand sudah berhasil kita tutup dulu browsernya kemudian kita buka remote play setelah remote play terbuka akan muncul tampilan seperti ini kita kembali aja klik back nah perhatiin di atas ada menu install hand yang tadinya nggak ada tapi setelah buka menu remote play dia muncul nah disini kita pilih install aja kemudian ya kemudian yes tunggu sampai downloadingnya selesai seharusnya nggak lama sih nih soalnya cuma 32 MB oke tapi baik lagi tergantung kecepatan internet koneksi yang kita gunain ya guys ya oke proses downloading udah 100% kemudian installing sedang berjalan selesai nah setelah saling selesai kita klik back kemudian kita rebord atau bisa juga kita matiin dulu PS nya kemudian kita hidupkan lagi oke white tunggu oke PS udah menyala perhatikan di sebelah kanan ada lambang atau icon hand dimana kita udah berhasil installing hand nya nah ini kalau udah muncul kayak gini berarti udah berhasil installing hand nya nih selanjutnya kita bisa isi game atau installing webman mod nya terlebih dahulu tapi karena disini waktunya mepet gua enggak install apa-apa ya guys ya mungkin di video selanjutnya bakal gua buat lagi cara install webman mod oke terima kasih jangan lupa gua 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 Terima kasih.